Emanuel disini dan ini Samsung M30s, kita beli langsung dari CellDuller Mask Tokopedia dengan metode tuker tambah. Kita langsung saja, kita buka dengan hati-hati, di packing rapi banget ya. Ini juga saya akan jelasin, waktu saya beli tuker tambah itu caranya bagaimana pengalaman saya, nanti saya bikin videonya. Oke, kita bukannya hati-hati, tapi saya melakukan CellDuller. Oke, tebal banget, babak hitam. Oke, ini dia, dan ini Samsung M30s. Wah, disini kita bisa lihat, ini VTU Display, triple camera, 6000 mahteri, dan spesifikasi lainnya. Kita lihat di dalamnya ada pajak. Oh, ini faktor penjualan. Ini saya dapetin, disini dengan harga Rp 2.940.000. Oke, kita singkirkan dulu. Lihatnya, kita masih disegel semuanya ya. Ini ada desain musical. Kita coba buka. Nah, kita mode bar-bar saja. Wah, harusnya, aku upas. Oke, satunya plastiknya sudah kita buka. Dan disini, apa tuh? Oke, ada peringatan. Nah, ini HP yang baru rilis ya di bulan lalu ketika saya rekam video ini. Jadi, sekarang harusnya sudah banyak ada yang jual. Saya sempat sudah cari casing dan temperate-nya sih, tapi memang belum banyak pilihan. Karena memang mungkin baru sebulan rilis ya. Oke, kita hancurkan seal-nya. Astaga, siapa begitu brutal buka. Gak cocok saya jadi review-review. Oke, cara bukanya seperti ini. Sekarang, lihat apa yang ada di dalam ini. Oke. Car weight. Dan... Pentuan singkat. Hmm, gitu aja. Seikutnya. Ini unitnya. Agak hangat ya. Mungkin karena emang couriernya tadi siang-siang datangnya ke sini. Langsung M30s. Triple camera. Kita lihat di belakang dulu. Cakep ya. Meskipun plastik cuma glossy gitu. Dan emang dilihatnya enak gitu. Ini HP-nya. Dan kita taruh dulu. Jatuh. Kita lihat lagi apa yang di dalam kotak. Ini nomor... Apa ini? Nomor apa ini? Dapat earphone. Dapat kabel charger. USB Type-C ya. Dan ini dia. Saya suka juga ini. 15W ini ya. Fast charging. Terus ada yang buat gitu tuh. SIM ejector. Oke. Kita taruh sini. Kalau gitu apa yang dipindahin tadi? Kita coba buka ini. Oh, tolong di mana bukanya. Saya nggak ngerti. Oh, seperti ini bukanya. Ini pertama dari Samsung M30s. Oke. Kita coba nyalain aja. Kita coba nyalain aja. Kita lihat di sini ada tempat naruh SIM. Taman colokannya. Di bagian atas ada mikrofon kecil. Selanjutnya di kanannya ada tombol volume. Tombol power. Kameranya nggak bisa fokus ya. Terus di bawahnya ada speaker. Ada mikrofon. Ada earphone ya. Lobang earphone lah gitu. Ayo. Masukkan kartu SIM. Masukkan kartu SIM. Ayo. Masukkan kartu SIM. Adalah profile info semua. Iya, 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 iya. Oke. Tadi saya ada centang-centang aja. Lewatiin untuk sekarang. Oke, kita masuk ke wifi kita dulu. Masuk, pilih jaringan wifi. Sudah terhubung. Nah, oke. Kita setting dulu HP-nya ya. Sudah. Sudah siap dipakai. Oke, tadi mencetapannya. Nah, kita lihat semua. Di bawah. Kita setting dari atas. Sudah. Ini pakai One UI. Bawa. Tonton saya. Sekian, sekian, sekian. Oke, seperti ini. Launcher-nya. Kita coba matikan. Oke, dan... ...saya sebenarnya waktu beli HP ini cuma ingin tahu sih... ...ada aloes on display-nya nggak. Ternyata katanya ada ya. Udah. Sekian unboxing dari saya. Nanti saya coba pasang SIM card dan lain sebagainya. Video ini amatiran. Jadi ya, jangan berharap bagus. Oke, bye-bye. S actions. Halo. jek valu. irsu. R pazar. número 5. OK. MARMAR 지и. Di